Halo semua, di video pembelajaran komputer kelas 3 kali ini, Miss Angel akan menjelaskan tentang fungsi ikon pada Microsoft Word. Di sini Miss sudah membuka materi yang kemarin Miss sudah bagikan ke kalian. Kali ini Miss akan mencoba memberitahukan kalian bagaimana cara untuk menyimpan dokumen, membuka dokumen, dan memperkenalkan ikon-ikon pada Microsoft Word. Oke, kali ini kita akan membuka Microsoft Word. Ini Microsoft Word, kita klik 2 kali. Oke, beginilah tampilan awal dari Microsoft Word. Nah, Miss akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyimpan dokumen. Yang pertama, kita klik Office Button yang terdapat pada pojok kiri atas. Ini namanya Office Button, kita klik. Untuk menyimpan dokumen, kita pilih Save. Setelah itu muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan menentukan lokasi mana atau lokasi penyimpanan mana untuk menyimpan dokumen yang sedang kita kerjakan atau yang sudah kita kerjakan. Misalnya, di sini ada dokumen, ada data D, misalnya Miss mau simpan di dokumen, Miss klik dokumen. Setelah itu, di sini file nama, file name, kita ganti sesuai yang sedang kita kerjakan. Misalnya, judul sini Miss ganti komputer kelas 3. Jika sudah, kita pilih Save. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita lihat, judul file ini sudah Miss ganti ke komputer kelas 3. Berarti sudah tersimpan. Oke, Miss lanjutkan dengan memperkenalkan ikon-ikon yang terdapat pada Microsoft Word. Di Microsoft Word ada 7 menu, yaitu Home, Insert, Page Layout, Reference, Mail Links, Review, dan View. Miss akan menjelaskan dari menu Home terlebih dahulu. Kelompok menu Home ada Clipboard, Font, Paragraph, Styles, dan Editing. Miss akan mulai dari Clipboard dahulu. Di Clipboard ada ikon yang namanya Cut, Copy, dan Paste, yang paling sering kita gunakan. Oke. Miss akan mencoba untuk mencontohkan satu per satu. Di sini Miss akan ketik misalnya, Microsoft Word. Miss akan mencoba untuk copy, cut, dan paste. Pengertiannya adalah, cut adalah untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Kalau copy, untuk menggandakan teks. Sedangkan paste adalah untuk menempelkan hasil cut atau copy yang sudah kita pilih. Oke, misalnya nih, ini Miss mau copy, Miss Block, klik kiri mouse, tahan Miss Block, terus Miss klik kanan, Miss pilih copy untuk menggandakan teksnya. Lalu misalnya nih, Miss enter sekali, Miss mau tempelkan yang tadi Miss copy ini ke bawah sini. Miss klik kanan mouse, Miss pilih paste. Tuh, menggandakan, jadi ada dua. Kalau cut sama. Kalau cut caranya sama, tinggal di block, klik kanan, pilih cut. Tapi kalau cut dia langsung hilang. Tapi kalau misalnya kita paste, dia ada lagi. Oke. Itu untuk cut, copy, dan paste. Sekarang kita beralih ke menu font. Menu font di sini ada font untuk mengganti gaya tulisan. Di sini ada banyak sekali. Terus ada font size untuk mengganti ukuran tulisan. Semakin besar angkanya, semakin besar tulisannya. Lalu di sini ada font style yang terdiri dari bold untuk menebalkan tulisan. Italic untuk memiringkan tulisan. Dan underline untuk menggaris bawahi tulisan. Terus di sini yang AB ini, ini namanya highlight color atau stabilo. Di sebelahnya yang huruf A ini, namanya font color untuk mengubah warna tulisan. Miss akan mencoba untuk mempraktekkan satu per satu. Oke. Misalnya kita mau ganti gaya tulisan. Kita mau ganti tulisannya. Caranya ke Miss Block. Di sini kita pilih sesuai apa yang kita mau. Ada Times New Roman, Ariel Nero, dan lain-lain. Misalnya Miss mau ganti ke Comic Sans. Tuh. Berbeda. Atau Miss mau ganti ke font yang namanya Ariel Nero. Tuh. Atau misalnya Miss mau buat tegak bersambung. Miss pakai font ini. Tuh. Bisa. Terus Miss mau besarin tulisannya. Sama, kita mesti block dulu. Kita untuk memperbesar tulisan, kita pakai font size yang di sebelah font itu. Semakin bawah, semakin besar. Ini kita buat biasanya 12. Oke. Terus kita mau warnai tulisannya. Bagaimana warnainya? Kita ke yang huruf A ini. Kita klik warnanya. Kita pilih warna apa yang mau kita pilih. Di sini Miss ganti warna merah. Oke. Selanjutnya. Miss mau coba untuk menambalkan tulisannya. Menebalkan tulisan tadi kita pakai yang namanya ball. Kita klik saja. Lebih tebal. Nah, kalau italic. Atau memerekkan tulisan. Dia seperti ini. Ini italic. Kita klik. Tulisannya miring. Dan kita coba untuk underline. Tuh. Jadi ini hasil dari ball. Ini hasil italic. Dan ini hasil dari underline. Oke. Sekarang Miss mau coba lagi untuk di kata yang kedua ini, Miss mau untuk memberikan stabilonya. Miss pakai yang namanya highlight color. Klik panahnya. Di sini tinggal kita pilih warna-warna apa saja yang mau kita mau. Ini misalnya Miss pilih warna kuning. Tuh. Sudah diberi stabilo. Menu font sudah. Kita beralih ke menu paragraph. Menu paragraph di sini kita akan belajar dulu tentang perataan teks. Perataan teks ada empat. Ada kiri. Tengah. Kanan. Dan kiri kanan. Oke. Miss akan contohin. Kalau misalnya kita mau buat teks rata kiri. Kita lihat. Tekstnya itu atau kalimannya itu lurusnya di mana. Kalau ini lurus di kiri. Berarti ini memakai perataan teks kiri. Di sini misalnya Miss mau buat ke tengah. Miss block. Miss pakai perataan teks tengah. Maka hasilnya dia akan ke tengah. Lalu misalnya ini. Miss mau pakai perataan teks kanan. Kita lihat berbedanya ya. Oke. Ini bedanya dari perataan teks kiri. Perataan teks tengah. Dan perataan teks kanan. Bagaimana dengan perataan teks kiri dan kanan. Di sini Miss akan buat teks yang lebih panjang. Misalnya. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Yang dirancang oleh Microsoft Corporation. Oleh penciptanya Bill Gates. Gini. Nah ini Miss block. Ini Miss block. Lalu Miss coba pakai perataan teks kiri dan kanan. Tuh. Hasilnya. Di sebelah kirinya lurus. Di sebelah kanannya juga lurus. Coba lihat perbedaannya. Perataan teks kiri kanan sama perataan teks kiri. Ya. Beda bukan? Perataan teks kiri dan kanan itu. Kirinya lurus dan kanannya juga lurus. Oke. Miss rasa begitu saja yang bisa Miss dilasin. Untuk pertemuan berikutnya. Miss akan berikan materi. Tentang Microsoft Word lagi. Oke. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.